Om Hao pernah merasa insecure gak sih? Saya ya? Iya Om Hao juga manusia Punya rasa, punya hati Jangan sama kandangan Pisau belati Cerah Bisa rekrut kita Masih kembali lagi dengan kita Dan kenapa kita nyanyi seperti itu Karena kita disini ada Om Hao Dan kita akan mencoba memanusiakan Om Hao Memanusiakan Om Hao Ya sebenarnya kita ini tuh penasaran Sama sosok Om Hao di luar dunia Kehidupan entertain ya Ya entertain atau dunia ini Metafisikanya Betul Makanya kita tadi sempat membuka sesi kali ini Dengan menyanyikan lagu Om Hao juga manusia Oke bener banget Nah sekarang kita bakal kulik-kulik ya Gimana kehidupan Om Hao sehari-hari Apakah Om Hao setiap harinya tuh juga makan nasi Itu aku ngomong-ngomong ada Om Hao Banyak aja Langsung Sebenarnya ini sehat nih Om Hao Sehat Sudah lama gak ketemu Sudah terpisah ini ya Berlapis-lapis latu Berlapis-lapis Berlapis Berlapis Latusan Iya Iklan Nah ini kita tuh penasaran Om Hao Sebenarnya itu kehidupan Om Hao Biasanya kehidupan sehari-harinya tuh Ngapain aja sih rutinitas sehari-hari Apakah ya Setiap hari ada ritual atau enggak Atau seperti orang biasa Full konten kah? Atau Udah punya jadwalnya sendiri-sendiri Atau gimana gitu ya Iya kalau keseharian ya umum sih Mas benernya Dan terkadang Apa yang ada di pekerjaan ya Itu tidak saya bawa pulang ke rumah Kesarannya demikian Jadi Itu selesailah Selesai di tempat kerja Ataupun waktu penelusuran kemana Saya Saya apa ya Ketika sampai rumah itu harus bersih semuanya Atau misal dari tempat yang Secara Ini ya Energinya itu kuat Atau sangat Berkaitan dengan sosok astral yang Sangat negatif Itu pun saya karantina Beberapa hari di rumah Tiga hari itu di kamar misalkan gitu Jadi biar tidak terkena dengan Keluarga yang lain gitu Karena saya tinggal dengan bapak ibu saya di rumah Jadi ya Pas pulang ya enggak kebawa itu Jadi ya Menormalkan dirilah gitu Tapi ya biasa aja Maka ya Makan pagi Sarapan Makan siang Terus Mandi biasa gitu kan normal kan Om Ya umum mas Maksudnya Tidak kemudian ada ritual-ritual khusus Atau apa Enggak ada Jadi ya Saya anggap Itu dalam bidang dunia profesional gitu Jadi Saya tidak kemudian Mungkin Menerima pasien enggak ya Ya Kayak gitu Itu juga enggak Enggak umum Kalau saya mah Kalau udah di rumah ya udah Maksudnya Keseharian biasa ya Kayak orang-orang biasa lah Misalnya Wah Ini artinya Om Ho pulang ke rumah Berarti mas sama orang tua Iya Sorry nih aku tanya Om Ho itu udah nikah belum ini Belum Oh belum nikah Belum Jadi jadi anak tunggal di rumah Single wales ya Ini masih ada ngomongan nih Yang mau But the way Om Ho ini punya kriteria khusus gak Buat mencari masanya Apa ya Tentunya kalau Secara khusus itu Pasti ada Dan itu hanya saya Dan Tuhan yang tahu lah Kamu Ya tapi kalau umum Tentunya juga ada juga Kalau umum kan Iman itu pasti pesan orang tua Jadi Ketika saya mencarikan jodoh Untuk saya ya Itu tentunya juga mencarikan Untuk orang tua Jadi segalanya nanti Tergantung Terus orang tua Kan ini bukan menyatukan 2 orang Tapi lebih ke Keluarga juga ya Iya Termasuk Saya disana juga bisa diterima Atau enggak Sebenarnya simpelnya itu saja Itu Yang kalau tentang Apa yang kita sukai Ataupun nyambung Atau enggak itu kan Antara kita berdua nanti Arahnya kemana Cocoknya ini arah kemana Tapi Yang paling utama tentunya Kalau orang tua pesen itu Seiman Itu paling utama Itu saja sih Kriteria umumnya Terus Selama ini tuh Jadi penasaran Apa nih Cewek-cewek itu Pada takut enggak sih Sama Om Ho sebenarnya Apa ini Om Ho itu juga Normal punya Banyak temen Atau punya Tongkrongan juga Sama teman-teman cewek Ya sebenarnya Mas Antara Om Ho Sama Hari Kurniawan Itu berbeda Kalau Om Ho itu Tentunya yang Sosok ini itu Yang Yang ada di dunia Itulah Tapi kalau keseharian Ya Hari Kurniawan Gitu Jadi Kalau saya tanya nih Misal sama temen Ataupun Ya pernah jalan sama siapa gitu ya Ya merasakan saya Hari Kurniawannya Jadi bukan Om Ho nya Gitu Yang saya tidak akan membawa Pekerjaan itulah Kesitu gitu Ke Baik ke keluarga Temen Ataupun Ke pasangan gitu ya Jadi lebih Lebih ngalir umum aja Ya normal Normal aja ya Kalau di luar itu Ya Om Ho juga punya Temen Cewek-cewek Biasa kayak orang-orang Seperti itu ya Iya Mas Jadi terkadang Saya lebih senang Atau lebih Lebih seru ya Dalam menjalin Suatu pertemanan Atau hubungan Itu kita ngomong Jauh dari itu semua Baik yang berkaitan dengan Sejarah ataupun Hal-hal metafisik Gitu Gitu Kalau sejarah mungkin Dikit-dikit mungkin Kita kayak Yang Kalau sama saya itu ya Yang Pernah itu Misal Kita kan biasanya Kalau jalan ke acaraan umum Mal gitu ya Sekarang Berarti semakin cantik Kau Apa di mana Kita malah kolektif yang sudah Busa untuk dihilangkan Mas Bagian dari sejarah kan gitu Tapi Kenangan-kenangan itu kan Benernya sudah hilang Mungkin nggak dihilangkan Cuma kita tempatkan Di tempat khusus Yang kita Cukup tutup aja Ya modelnya kan Nanti model stabilitas Ekonomi dan politik Maksudnya kan gitu Maksudnya gitu Iya Tapi Apa ya Saya tuh kadang uniknya gini ya Tanggal ulang tahun itu Tau gitu loh Maksudnya Jam kosong-kosong Kosong-kosong Masak masuk barengan Masaknya Dari yang sebelum-sebelumnya Masih ingat Itu berarti Memori kolektif kan Beda ya Antara laki-laki sama perempuan itu Kalau laki-laki itu kan Logika dan Memorinya itu Kadang bisa menyimpan Tapi Kan perasaan Karena Kalau perempuan itu kan Nggak terbatas Kapasitas memorinya Gitu Jadi ya kadang Hati-hati-hati ngomong juga Nanti Disimpan gitu Tapi kalau Kalau Pengingat Pengingat Secara memori itu Tetap Perempuan itu paling hebat lah Bahkan jam-jamnya aja Masih inget gitu Ternyata itu Om Hai ya normal Ternyata normal itu Kayak orang lain punya Punya pacar Punya pacar Punya mantan Ternanya berapa Om? Nah itu Itu Kalau ketahuan disini kan Nanti emang gangguin Oh iya Lepas politik saja Karena ini Maksudnya Sejarah kontemporer ya Mas Sebelum 30 tahun Nggak boleh dibuka Oh iya 30 tahun ya Konsep-konsep Menyampaikan cerita sejarah itu kan Minimal 30 tahun kan Ini Kalau sekarang Saya sekarang 35 Kalau nanti udah 75 Nggak apa-apa Nggak apa-apa Cerita kan ditulis Ditoriografi itu Nggak apa-apa Oke Kalau ngomongin kehidupan sosial nih Om Kira-kira Om Hao tuh punya Circle sendiri nggak sih? Sama temen-temennya Terus Biasanya tuh di kehidupan Persirkelan tuh masih sering Membahas tentang Kehidupan Om Hao Sebagai Om Hao Sendiri atau gimana gitu Tengkrongannya tuh bukan Tengkrongan pecundang Tengkrongan kami Ini sebenernya ada Ada satu temen ya Saya itu Sudah lama banget itu Bahkan Om Hao itu belum lahir lah Tapi hari kurni awan dulu Itu kita Itu tergabung Dari pencinta kereta api Relven Nah Sesatunya mah juga ini Eh Sahabat lama Sudah Dari kereta uap itu Sampai nanti kereta cepat itu Kita Sudah Sudah ada di satu Pertemangan itu Dan siap ketemu kita Ngomongnya tentang kereta api Yang kadang Kode-kode Misal nama apa itu Itu Maaf ya ini mungkin orang awam Gak akan tahu tentang itu Jadi Eh Kesenangan saya itu mungkin Mungkin cinta sejadi pertama ya Itu kereta api kalau saya Oh Dari kecil dari Dari Mbrojol mungkin ya Suka dengan kereta api Jadi dulu main Mainannya kereta api Main sampai Saya masih Miniatur Kita juga sedikit-dikit Belum Sampai nanti itu Kapan ya Saya beli kereta kecil-kecil tuh Miniatur tuh Mainin di rumah Di kamar Terus akhirnya Ke Pergota Wah bapak saya waktu itu Saya masih Terus bapak saya bilang Mas gede Mbrojol udah besar kok Masih main kereta api Kereta api Ke anak kecil Terus saya bilang Gak apa-apa main kereta api Kereta api Yang penting gak Mainin cewek Boleh main kereta api Tapi jangan Main cewek Om Hawa 2022 Pernah kepikiran mau dimarahi Dua-duanya Saya kan sembunyi-sembunyi Thomas Cuman Kalau sampai hari ini Ketika melihat kereta api Saya merasa masih gede anak kecil Gitu aja Jadi Seperti ketika Dengan pekerjaan yang Yang semerawut Apapun dengan tugas kuliah yang banyak Yaudah Healing energinya Lihat kereta Denger suara kereta Sudah seneng gitu Berkatanya gak tahu Kenapa Jadi Kita tergabung dalam komunitas itu Yang kita bahas itu Kadang kita joyride Naik kereta Gak jelas ya Dari Jogja turun Jogja Misalkan gitu Terus Terus Kadang kereta-kereta klasik Miniatur Foto-foto itu segitu Mas Untuk kesehariannya Keren banget Kereta aja Di tempat healing guys Rekomendasi dari Om Hawa Terus Kan tadi udah sempat ngomongin tentang Kesukaan Om Hawa sama kereta ya Kira-kira selain kereta tuh Om Hawa punya hobi lain gak sih Saya menekuni dunia perkeretaan ini Olahraga sih paling ya Bulutangkis sama sepedahan Roadbag itu Jadi Saya sebenernya Olahraga lagi ini Belum lama Semenjak Sakit waktu itu Terus Sekarang Sepedahan sama Bulutangkis paling Cuman kalau bulutangkis itu Hampir sama kayak Kereta api Jadi saya juga Sudah mengenal olahraga ini Dari kecil Benar ikut kayak klub Natian gitu juga Jadi ya Untuk membahagiakan diri Itu masih balet kata Ketika banyak masalah Itu kan menjadi sesuatu yang toksik Dalam tubuh kita Tapi Membahagiakan diri itu Kita yang tahu Sebelum kita Membahagiakan orang lain Kita harus Membahagiakan diri kita sendiri Maksimalkan bahagia diri Terus kita Sharing ke orang lain Dan kita Baru banyak pikiran Wah gini-gini Terus ada orang minta tolong Ya bukan kita gak bisa bantu Tapi Kita belum bisa Nolong diri kita sendiri Ibarat Katakan Kita aja belum aman Kok mau ngamanin orang gitu Iya Jadi ketika kita udah Udah siap Oke kita maksimal Akan membantunya gitu Jadi ya Selain itu Lobis saya satu kan Traveling mbak Jalan-jalan Termasuk Di kisah Tanah Jawa ini ya Ibaratnya itu Berkah bagi saya Ketika Saya jalan-jalan tapi Dibayar wis Sudah kulineran Itu contohnya gitu Jadi ya Ya Tiga hal itulah Yang saya suka Olahraga Kemudian Traveling Atau kuliner Ini biasanya nanti Nyaup juga sama Jalan-jalan naik kereta Oh Tapi dia travelingnya gak cuman Ini aja Yang antar dimensi Oh iya Time traveler loh Ibarat banget Ibarat banget loh Ibarat banget Ibarat banget Ini om Ketika Menjalani hobi itu Kan Mesti bareng temen-temen yang lain Gak hebat Itu Setiap kumpul itu Ditanya-tanyain Kayak gitu gak sih Tentang ya Metafisika Tentang mistis lah Atau apa Oh iya Kalau itu tentunya ada mas Seperti itu Tapi ya Kita anggap seperti ngobrol santai Gini aja Pasti ada dan Kalau ketika diminta sharing Ya biasa sih mas Bagian dari itu Kecuali Kalau memang kita Tujuannya untuk seneng-seneng nih Untuk tujuan tertentu Dan menanyangnya Terlalu dalam Tergantung sayanya Kalau pas sayanya Memang ingin healing energy Ya Saya tolak dengan halus Untuknya demikian Karena Tentunya Mencari untuk Apa ya Hiburan itu kan Kita mengabekkan untuk itu Berkatakan Masih kita bawa nih Kalau Kalau kemudian kita bahasnya Tentang itu lagi Jadi Kebanyakan Saya menganggap enjoy aja Ketika bertanya-tanya Kita sambil jalan nih kan Katanya gak ada bahan omongan ya Ya Lebih baik Ngibahin hantu Dan ngibahin temen ya Ya Oke Kita ngomongin itu aja nih Tanya sejarah apa Pernah ada apa di situ ya Jadi Terkadang Seperti ngomongin Alur ngedul aja Emang pada dasarnya itu Om Ho itu Emang seneng Membicarakan itu Soalnya Mensaringkan itu ya Om Ho punya itu ya Ketika Ketika ditanya dan saya Pas lagi Enak nih Itu gak apa-apa Tapi kalau pas lagi Kan kadang Ya namanya manusiawi kan Pasti ada ya mas Waktu Kerjaan mumpuk Kemudian tugas banyak juga kan Saya pingin sendiri Me time gitu loh Dan Kalau tanya ini ya Saya semayanin aja Ya nanti saya jawab berikutnya Saya tak butuh waktu untuk Hiling sebentar Hilingnya di kereta Iya Ke Jakarta itu seneng mas Kata ke Jakarta itu pernah kan Kalau kerjaan di Jakarta Ya kan Naik pesawat, kan naik kereta Ya Pinginnya naik pesawat cepat loh Mereka juga menghemat Energi dan macam-macam Tapi tetep Ya rasa itu tadi Hati itu tetep ngilingnya Dan naik kereta Karena rasa? Gak bisa kita bohongi Kalau kita membohongi rasa Sama halnya kita membohongi diri kita sendiri Oh Om Hao 2022 Kan tadi udah sempat ngomongin juga Tentang kehidupan Om Hao ya Kalau sebelum mengenal dunia permetafisikaan ini Mungkin bisa diceritain Om Kehidupannya sebelum mengenal dunia metafisika Oh iya Ya waktu itu masih apa ya Ya saya sekolah itu berkata Waktu masih sekolah dulu Sekolah menengah itu Kalau ada sosok-sosok astral Kadang melihat atau apa Ya saya menganggap Itu hanya halusinasi saja Tanpa saya menyadari itu apa ya mas ya Sampai kemudian Tahun 2013 yang tadi tuh Waktu ngurusi tentang Konservasi bangunan-bangunan tua Ternyata Apa yang dititipkan kepada kita itu Ternyata pasti ada tujuan Ternyata Gak serta mata Tapi ya Kalau ditanya apakah Saya pernah mempelajari Belajar Atau dirakat tertentu-tertentu itu Atau merguluh Atau apa saya gak Jadi ngalir sampai hari ini Dapet aja gitu ya momenya Cuma waktu itu di awal-awal Ya sering dinasihati orang Jadi berat kata Laku-laku puasa untuk Bisa menenakan pikiran Melusongkan pikiran Ataupun bisa mengendalikan diri Terus juga nampak tilas jadi siara-siara itu berpindah-pindah, jadi cuman itu aja dan saya cuman nurut itu aja, dalam artian seperti ini bukan kelebihan, tetapi titipan kalau dulu ya, masih lebih saya menyendiri sih, lebih menikmati kayak tadi nonton kereta atau apa, sampai 2010 waktu ada Facebook waktu itu ya, kita ketemu itu di Facebook semua, teman-teman akhirnya kita kopdar ketemu di mana jadi dulu ya saya merasa, saya menyukai tentang ini, itu saya sendiri, kemudian saya merasa itu sendiri, tapi ya ternyata mainnya kurang jauh itu tadi sampai ketemu sosial media dan kita ambil sosial media itu dampak-dampak positifnya jadi om, dulu itu termasuk introvert ya? iya, termasuk ini sih saya lebih suka sendiri mas, karena saya masih ingat itu waktu kecil tapi saya tidak antisosial bukan ya maksudnya terkadang saya itu merasa ada satu satu kehidupan lain gitu dari kehidupan manusia itu saya sudah merasa waktu kecil dan sempat kalau dulu kayak teman-teman ngajak saya sore main sepak bola atau apa, itu saya milih kayak main di bawah besar atau di pinggir sungai itu karena ada sosok-sosok itu yang saya anggap saya belum bisa membedakan ini manusia ada oh berarti sudah berinteraksi itu dari waktu kecil itu kemudian waktu sekolah itu saya abekan karena terlalu bising menurut saya jadi saya menganggap ini mungkin halusinasi atau apa jadi terlalu bising ketika ada mereka yang ingin bercerita mendekat, menyuarakan tapi saya ini mau bercerita dengan siapa tentang hal ini bahwa kalau saya cerita juga gak dipercaya masuk orang tua jadi ya saya abekan aja sampai 2013 apa itu yang dituntut itu saya lakukan ternyata ini bermapaan seperti untuk konservasi bangunan tua akhirnya ngalir aja gitu ya ya sampai sekarang sih mak sampai kita terbentuk di kisah Tanah Jawa 2018 itu sampai sekarang oke Om Hao ini orangnya go with the flow banget loh ya padahal Om Hao ini Aries tapi iya kok bisa mengikuti arus kayak Aquarius gitu mungkin moonshine-nya Aquarius tapi tetap aja Zodiacnya Aries oh iya Om Hao ini gak percaya Zodiac gak? kalau itu ya dari mati lebih mantelah A saja ya bukan kan katanya Mas kalau percaya pada Tuhan ya jadi untuk komparasi aja antara itu weton kemudian ada tentang shio atau feng shui kemudian juga tentang Zodiac gitu jadi ini kita anggap itu sebagai rambu-rambu rambu-rambu ketika kita menyelidik satu kehidupan saat kita di jalan kan kita mau dari A ke B ya dari kota A ke kota B kan pada disini banyak rambu-rambu nah karena kehidupan itu pun Tuhan juga memberikan rambu-rambu itu tadi yang kalau kita maknai seperti halnya ada weton, ada Zodiac, ataupun ada shio itu kita anggap itu saja untuk warning ataupun untuk prepare kita melangkah ke depan itu mau sejauh mana gitu berkata ketika kita mencoba let it flow untuk mengalir itu pasti akan ditentukan sesuai dengan yang kapasitas dan yang baik buat kita karena ibarat kata ketika kita meminta kepada Tuhan yang merkuasa itu kan bukan berarti yang kita mendikte ataupun kita yang ada kemauan jadi yang terbaik bagi kita kan tentu baik bagi Tuhan dan sebaliknya jadi kita pilihan terbaik itu dari mana pasti datang dari Tuhan gitu aja kita ada di posisi mana oke oke kalau tadi udah ngomongin soal Zodiac terus Om Hao sempat nyerempet-nyerempet soal weton ya om Hao berarti juga mempelajari perihal weton juga iya kalau weton memang karena di lingkungan keluarga kan kejauhan ya terutama Bapak saya itu hitung-hitungan lah gitu itu saya menyikapinya ini sebagai rambu-rambu atau warning aja gitu atau persiapan ketika akan terjadi apa tapi ya kembali lagi ke kita gitu kita yakin atau tidak karena percaya dengan yakin kan tidak mas percaya itu sudah udah gulet gitu ya tapi kalau yakin saya yakin udah gitu jadi sugesti itu apa jadi ya saya anggap hitungan-hitungan itu tentunya pakem-pakem yang sudah diciptakan oleh leluhur dengan dengan sudah riset yang butuh waktu yang enggak sebentar gitu dan menjadi pakem-pakemnya yang ini nanti akan diturunkan ke anak doju untuk pegangan itu saja kalau perlu saya weton karena seperti perhitungan weton untuk mencari jodoh kalau misal kita kok ternyata enggak cocok ya kemudian orang tua mungkin menyarankan tidak berarti restunya itu di orang tua sebenarnya namun kalau kita sudah yakin ya weton ini jadi lampiran aja kita tetap yakin oke orang tuanya sudah saling setuju hitanya sudah saling cocok ya sudah maju gitu kasarannya gitu tapi kalau salah satu dari orang tua kok ragu karena hitungan weton kan berarti ada keraguan itu kita mikir-mikir dulu gitu karena sejatinya kalau dalam saya memilih jodoh sih juga gitu mbak emas dalam artian ketika nanti saya perkenalkan dengan orang tua orang tua oke yakin ya sudah nggak saya melihat backgroundnya apa atau dari mana atau apa kalau tadi berkaitan dengan dengan kepercayaan atau agama itu kan paling dasar itu restunya kan ada disitu dan nanti kaitannya juga sama calon mertua gitu kalau ketariangan enggak banyak cuma itu saja orang tua yang penting tapi nggak berarti yang itu unsur ke berapa lah kesekian ya untuk mencari itu tadi jodoh itu tadi ya sekiranya kita udah cocok ini omho sama orang ini gitu dulu dong baru dikenalkan ke orang tua ya iya iya pokoknya nggak ini waktu perkenalan apakah omho juga udah ngitung oh kamu nggak tanya kenapa kayak gitu nggak sih sebetulnya apa iya iya kalau itu cuman berselingan aja tentunya kan itu hanya tadi lampiran kalau orang tua sudah oke ya udah ibarat kata gini kalau namanya jodoh itu nggak perlu lama kalau sudah klik udah gitu klik terus orang tuanya berjodoh klik ya udah nggak perlu waktu lama kalau waktu lama itu selain masih ragu-ragu juga masih ingin tahu lebih dalam atau apa itu ya berarti kita diberikan ini itu untuk belajar dulu gitu karena masih ada keraguan kan ada yang baru satu bulan langsung lamaran ada yang 10 tahun bubar jadi apa ya rasa itu tadi loh yang ngomong yang nggak bisa dibohongin dan bisa membohongi itu aja kliknya ya kalau rasa itu bisa kerasain klik sama orang lain kan gini juga Thomas kalau bertemu dipertemukan kan berbentuk jodoh tapi kalau jodoh pasti akan dipertemukan kapanpun itu pasti karena itu sudah janji Tuhan ya bahwanya manusia itu diciptakan berjodoh-jodoh berpasang-pasang terkaca gandengan sama manusia itu tutup cuma zona orang itu ibarat kata kan nggak ada orang itu terlambat zonanya berbeda-beda ibarat kata Jogja dengan Bali nih Bali jam 6 sudah terang misalkan Jogja jam 5 ya masih jam 5 ya sama tapi jam 6 juga di Jogja sudah terang walaupun sana waktu jam waktu jamnya maju satu satu jam lebih cepat tapi kan Jogja nggak terlambat di zonanya saja gitu walaupun nanti 40 tahun nikah 45 tahun ya itu zonanya tetap ada saatnya itu iya ada waktu-waktunya tapi itu sudah pasti karena yang kita yakini sudah dijanjikan itu kita cuma tinggal menjalani saja nah nanti kan ketemu dimana kita nggak tahu juga rahasia sehingga kalau ditanya nerawang jodoh atau apa ya bukan tuh saya ngomong saya juga belum dapat jodoh dan nerawang jodohmu tapi lebih banyaknya jodoh itu biarlah menjadi misteri masih kan saya ya ditanyakan gitu ya jodohnya gimana saya tak balik gitu kata kayak ini ya misalnya ada dukung pengganda uang kalau 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 dijual mending mengandain uang sendiri kan kasarannya gitu ya menurut saya semua kehidupan ke depan biar jadi misteri kita hanya bisa memprediksi saja tanpa melakukan yang terbaik dan melakukan yang terbaik ini kalau di kehidupan keluarga omho sendiri itu orang tua, ayah ibu itu dulu awalnya gimana om merespon sixth sense ya omho itu kalau dulu sih yang awal tahu itu almarhum simbah yang di jombang itu dari kecil udah tahu kalau saya bisa seperti ini tapi kalau orang tua itu benar-benar baru bisa diyakinkan itu ya tahun 2013-2014 itu mas cuman kalau ini kan karena dianggap titipan ya pergunakan titipan itu sebaik mungkin dan jadikan ini amal ladang apa ini ladang sedekah ibadah bagian dari ibadah karena ini menjadi satu pertanggung jawaban ketika nasi diditipi kayak gini untuk apa jadi saat ini orang tua udah support banget ya ya orang tua sudah bebas sih mas menurut saya karena saya ada di satu keluarga yang yang membebaskan apapun itu maksudnya ketika itu baik baikimu dan bagi banyak orang ya orang tua itu merespon itu ya Alhamdulillah kan kan mungkin ya ada yang orang tua yang melarang ya kayak gitu terus akhirnya ya dilanjutin hal-hal seperti itu ya dulu sempat waktu kecil karena ibu saya takut ya melihat saya misal melihat sesuatu itu sampai berhari-hari nangis tapi gak keluar renatanya dulu mbak akhirnya pernah ditutup di usia 3 tahun gak gak salah terus 7 tahun itu buka lagi buka sendiri itu? buka sendiri otomatik gitu sampai sekarang gitu ya udah ketika tahu seperti itu ya saya gak akan cerita lagi saya dion aja sampai orang tua bisa nerima jadi ya dulu berkata kemana melihat ya biasa mas dan saya anggap saya menganggap itu itu halusinasi saya menganggap itu jadi in denial saya saya sendiri seperti itu kadang menyangkal setelah tahun 2013 sampai sekarang pun kadang saya menyangkal tentang hal itu karena saya menganggap ini itu titipan yang berat gitu loh dan harus menjalankan sesuatu hal yang membawa dampak kebaikan gitu dan saya masih masih kadang menyakinkan diri lebih-lebih susah melawan diri sendiri untuk menyakinkan kamu itu diberikan ini untuk apa tujuannya untuk apa itu ya yang ngobrol dengan batin atau guru sejati atau korin kita itu tadi yang kasih masukan gitu nah itu tadi loh kan berarti kan udah dari kecil ya biasanya enggak biasanya sih setauku kebanyakan orang itu kalau dia punya kemampuan khusus waktu kecil itu kayak dikucilkan kayak gitu itu om Ho pernah ngalamin kayak gitu enggak sih waktu masa-masa kecilnya itu enggak sih mas kebetulan saya juga bisa bergaul dengan siapa saja supel sih cuman kalau sempat saya menutup diri itu kadang terlalu rame aja saya menganggap di luar itu karena teman saya tidak hanya dari yang tidak terlihat dan juga terlihat gitu jadi saya sendiri yang merasa introvert itu saya sendiri gitu tapi lingkungan sekitar itu ya temenan gampang gitu teman-teman tuh tahu kalau dari om Ho kecil itu punya rasa itu enggak ada yang tahu mas oh enggak ada yang tahu dari sembunyikan nah berarti om Ho bisa menyimpan itu ya dari kecil itu ya bahkan sampai 2013 itu kan setelah saya lulus sekolah sama saya bekerja sebelum di Kisah Tanah Jawa bahkan maaf ya bukan apa bukan langsung saya tak kabur ketika saya di Kisah Tanah Jawa ini baru banyak orang tahu tapi sebelum saya di belum di Kisah Tanah Jawa enggak ada orang tahu termasuk orang tua walaunya mas hari kurniawan biasa gitu ya biasa mas keseharian ya saya saya kemana-mana biasa bahkan teman-teman sekolah dulu ya dari SD sama SMA bahkan teman-teman kuliah S1 baru tahu setelah di Kisah Tanah Jawa aja jadi saya simpen ketika dulu enggak mau gejak main sepak bola atau main layangan ya saya kadang ikut mereka mas kadang ikut main sepak bola kadang ikut main layang-layang gitu contohnya atau naik keran gitu ya tapi di masa-masa tertentu saya membagi waktu dengan teman yang tidak kelihatan tadi tapi ini kan enggak pernah saya ceritakan jadi cukup saya yang tahu sama teman saya yang tahu sepertinya saya menjadi hubungan juga gitu karena momen momen kebersamaan itu cukup kita berdua yang tahu dan Tuhan yang tahu tanpa banyak orang yang tahu gitu terus ketika itu tuh membuka udah Om Ho udah mulai membuka diri tentang apa ya ini tadi rasanya Om Ho itu itu kan teman-teman juga udah pada tahu nah itu tuh pernah ada kejadian enak gak sih kayak oh ini tolong dong aku disini ada apa nih di samping itu ada itu kayak gitu kejadian-kejadian kocak gitu ada gak sih Om Mas? ada mas mbak kalau itu ya saya anggap untuk happy-happy aja gitu kalau diminta tolong juga saya jawab gitu terutama teman-teman yang bener-bener membutuhkan pertolongan gitu kecuali kalau iseng-iseng berhadiah ya kadang ya saya menanggapinya juga santai tapi kalau mungkin sedang maaf sedang ini ada maaf ya sedang di dikirimi sesuatu itu ya saya sebisa mungkin saya bantu contohnya gitu tapi kalau saya tuh ibarat kata bukan apa ya ketika saya tidak ditanya ataupun tidak digerit tentang hal ini saya akan diem aja gitu lebih baik saya diem kenapa? karena ketika orang bertanya itu kan nanti ibarat kata akan mendengarkan masukan dan cerita dari kita tapi kalau kemudian kita tiba-tiba ngasih tau atau apa takutnya kita dikatain atau toy atau apa gitu jadi saya nunggu momennya aja kalau nanti memang diamanakan untuk itu nanti juga akan dipertemukan untuk membantu seperti itu ada yang pas kalau dikasih tau oh ini ada mahluk di sampingmu gitu terus dia sampai teriak-teriak gitu udah pernah ada ya kaget pas ada yang dateng kesini modelnya gitu tapi ya kalau nggak ditanya saya diem sih mas saya tuh lebih banyak diem sebenarnya lebih pendiam saya tuh dulu sifatnya lebih bisa menyimpan itu ya nggak diungkapkan ya lebih baik bisa menahan diri ibarat kata saya selalu dikasih tau ya misal kamu ada sesuatu hal yang misalnya gambaran ke depan gitu yang kita itu datang sendiri yang saya tanpa minta itu seperti saya tidak mencoba untuk melihat ataupun untuk menerawang gitu karena kan saya nggak mau mas Karo ada istilah melihat masa depan itu jadi ketika dapat seperti visual atau apa cukup hakim aja saya simpen sepenting ya ini cukup berhenti di saya gitu buat kata ya 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 lebih-lebih saya ingin menjadi diri saya hari kurniawan itu seperti di sosial media kan kayak di IG misalkan disitu ya keseharian saya yang saya upload disitu tapi memang ini Om Ho ini memang udah bisa menahan diri itu karena ya ada temenku juga yang bisa melihat kayak gitu terus ada yang diomongin gitu terus akhirnya pada teriak-teriak pindah way pindah way itu di somengmu ada yang jilat-jilat kamu misal gitu itu seru sih nah akhirnya ini Om Ho ya udah bisa menahan itu nggak diunggapkan ya temen-temennya akhirnya bisa bersosialisasi dengan temen-temennya satu pertanyaan terakhir nih oke untuk menjawab rasa penasaran oke Om Ho pernah merasa insecure nggak sih? saya ya? iya tentunya sebagai manusia biasa ada insecure saya kadang insecure itu ketika begini ya saya memikir saya memiliki satu profesi yang mungkin tidak semua orang menekuni seperti saya apakah nanti akan bisa diterima oleh pasangan atau keluarga dari pasangan saya itu aja sih kadang gitu karena tentunya kan ketika melihat background seseorang itu kan pekerjaannya harus bidang ini harus bidang itu ya itu aja kalau saya sih itu sih mbak tapi kalau namanya judul mau jadi siapa aja mungkin akan diterima gitu gitu sih ini ini jujur loh saya ceritakan disini tanpa ada yang saya tutupi atau saya sembunyikan seperti yang terakhir tadi yang namanya kalau saya ditanya yang sepuluh nggak ada saya bohong berarti saya mau bohongi diri saya tentunya pasti ada itu salah satunya itu tadi terkadang saya selalu tanya ini misal kamu sama saya terus saya profesi seperti ini gini gini kalau dia sudah keberatan keberatan saya tidak bisa lanjut gitu karena nanti tentunya apa yang disampaikan ke orang tuanya pasti keberatan juga jadi bukan berarti tidak memperjuangkan ini ya tapi setidaknya kita bukan salah satu itu memperjuangkan dalam hubungan tapi berjuang bareng-bareng jadi untuk mencapai sesuatu hal itu kita bareng-bareng berjuang bagaimana dan ketika sudah keberatan dengan itu ya saya sendiri tidak bisa memilih loh ini bahwa kata ya sudah ditempatkan disini ya saya harus jalani kalau sudah tidak nyaman ya sudah enggak usah dilanjut saya kadang bilang seperti itu karena ya kalau orang kan kadang ngomong wah nanti serem kalau mau ditutai hantu gini gini ya ya berarti belum bisa jalan terlalu jauh dan sudah apa ya susun di awal salah satu contoh saya pernah menjalani hubungannya seperti itu dulu Om Hao juga mana sih ya ternyata teman-teman pas penasaran kita itu terjawab disini banyak banget kemarin soalnya di kolom komentar ya yang nanya Om Hao tuh sehari-harinya gimana sih kehidupan Om Hao itu emang kayak gitu gak sih apa-apa setiap datang kesini terus dia didatengin orang buat tanya-tanya kemana pun dia berada ternyata ya Om Hao punya kehidupan normal seperti kita-kita iya bedalah ya antara menjadi Om Hao dan menjadi hari Abdelia Kurniawan hari Abdelia Kurniawan lengkap ya iya apalaku udah besti udah besti betul gak besti? iya ternyata Om Hao juga punya besti kalau orang-orang sekarang ngomongnya gitu Om Hao besti jadi dari cerita Om Hao tadi ternyata ya Om Hao juga manusia banyak banget ya hal yang bisa kita petik dari kisah Om Hao baik secara di dunia metafisika dan retrokognisi sampai ke kehidupan sehari-harinya wah keren banget mungkin itu aja Om Hao terima kasih banget udah sharing sama kita sudah mau mampir ke Academic Production House sama-sama menyempatkan waktunya untuk berada di UGM Channel sampe-sampe nih kita ini gak perlu sahur ini ini Om Hao Om Hao tetap bertahan disini untuk kita-kita ya ya tentunya saya mewakili dari teman-teman di Kisah Tanah Jawa juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya dan kita berharap ini tidak hanya pertama dan terakhir tapi kita ada kesenambungan berikutnya ya amin saya harap juga begitu biar gitu banyak banget sebenernya yang bisa diulik sama Om Hao ini yakin bener kalau ngobrol sama Om Hao itu gak ada habisnya dan kita juga dari konten-konten ini kita bisa tahu kalau ternyata Om Hao itu adalah Raja Kuds pakar cinta juga pakar metafisika oke terima kasih Om Hao sama-sama dan juga terima kasih Sobat UGM Channel yang udah mau nonton kisah Tanah Jawa terima kasih juga buat kisah Tanah Jawa semoga semakin sukses semakin lancar amin subscribernya menjadi nomor satu di Indonesia di dunia ini dan dunia lainnya yang penting bisa memberikan yang terbaik Mas karena tidak menjadi juara yang penting jadi juara di hatiku waaaah oke demikian mau jalan bicara sampai saat ini dan sampai jumpa di podcast bicara selanjutnya dadah terima kasih terima kasih Terima kasih.